tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan log kawadrat x sama dengan log x log kawadrat x sama dengan 1 dan log x kawadrat sama dengan 2 nah jadi disini kita memiliki sebuah sistem persamaan yang meribatkan fungsi logaritma nah jadi dari masing-masing persamaan ini kita coba cari masing-masing penyelesaiannya lalu kemudian dari masing-masing penyelesaiannya kita cari mana aja sih penyelesaiannya yang beribisan ketiga-tiganya gitu jadi kita cari nilai x yang terdapat pada masing-masing persamaan ini gitu nah jadi ini kita namain persamaan pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga nah dari persamaan yang pertama, itu persamaan adalah log kawadrat x sama dengan log x nah persamaan ini kita bisa pingin ke ruas kiri semua maka jadinya ini kan log kawadrat x maksudnya kan log x kawadrat jadi kita bisa berbeda jadi log x lalu semuanya dikawadratin jadi kawadratnya gak cuma ke x aja tapi ke log x nya nah kemudian log x kita pindah ke kiri jadinya min log x sama dengan 0 nah kemudian kan karena masing-masing punya faktor log x kita bisa faktorin dia log x dikali log x min 1 sama dengan 0 nah maka kita bisa dapet dua buah persamaan pertama log x sama dengan 0 nah log x ini kan kalau basis yang gak ditulis artinya kan dia sebenarnya basis 10 kan nah maka ini sebenarnya sama aja diminta x nya itu adalah 10 pangkat 0 kan jadi 10 pangkat 0 sama dengan x nah 10 pangkat 0 itu sama dengan 1 nah kemudian ini kan yang pertama yang kedua log x nya sama dengan 1 kan nah berarti x nya itu sama dengan 10 pangkat 1 10 pangkat 1 yaitu 10 nah berarti dari persamaan pertama himpunan penyelesaian adalah 1 dan 10 jadi kita tulis disini hp1 itu isinya 1 dan 10 oke nah sekarang kita ke persamaan yang kedua persamaan yang kedua itu adalah log kawadrat x sama dengan 1 berarti log kawadrat x sama dengan 1 nah sama seperti sebelumnya kita pindah ke ruas kiri aja semuanya lalu ini kita tulis sebagai log x kuadrat min 1 sama dengan 0 nah ini kita bisa manfaatkan selisih kuadrat maka persamaan ini kita bisa faktor jadinya log x tambah 1 dikali log x min 1 sama dengan 0 nah berarti kita persamaan yang pertama itu adalah dari sini itu log x sama dengan min 1 kan berarti x sama dengan 10 pangkat min 1 berarti sama dengan 1 per 10 nah kemudian yang kedua itu adalah log x sama dengan 1 kan nah sama seperti sebelumnya berarti nilai x yang didapat dari persamaan ini adalah x sama dengan 10 gitu nah maka untuk persamaan yang kedua itu kita bakal dapat himpunan penyelesaian yang kedua itu adalah 1 per 10 dan 10 gitu nah sekarang persamaan yang ketiga itu persamaan nya adalah log x kuadrat sama dengan 2 nah kalau sebelumnya kan itu log kuadrat itu kan pada log x nah kalau ini sekarang kuadrat itu pada x nya aja nah berarti dari sini kita bisa langsung bikin bentuk eksponennya berarti sama dengan x kuadrat sama dengan 10 kuadrat gitu nah ini kita nilai x nya itu sebenarnya yang bisa kita ambil itu ada 2 sebenarnya yang pertama itu adalah 10 langsung karena yaudah tinggal hilang saja kuadratnya maka eksternal 10 sedangkan satu lagi alternatifnya adalah min 10 gitu karena min 10 kuadrat itu hasilnya juga sama dengan 10 kuadrat atau 100 nah berarti himpunan penyelesaian yang ketiga itu adalah min 10 dan 10 gitu nah dari ketiga himpunan penyelesaian ini seperti tadi yang gue bilang kita cari yang mengenuhi ketiga buah persamaan itu artinya dari ketiga himpunan itu kita cari yang beririsan nah kalau kita lihat yang beririsan itu adalah 10 kan karena 10 itu ada di himpunan penyelesaian 1, 2, dan 3 nah maka dari sini kita bisa bilang bahwa himpunan dari sistem persamaan ini adalah 10 gitu selamat menikmati